Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma badu Ibadah itu ada satu perintah Dan itu ada kewajiban sebagai hamba di sisi Allah Tapi ibadah yang kita laksanakan ini harus hidup Yang menghidupkan amal kita adalah ikhlas Karena kalau amal tanpa ikhlas seperti bangke Ia akan mati dan tidak ada gunanya Allah menyuruh pada kita Supaya ibadah itu benar-benar ikhlas Intinya harus ikhlas Salat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya Ikhlas itu yang paling tinggi hanya mengharapkan rida Allah Yang kebawahnya adalah Ikhlas hanya mengharapkan surga nanti ke lapi akhirat Yang paling rendah ikhlas itu adalah Manakala kebutuhan hidup di dunia dipenuhi Oleh karena itu Kalau kita beribadahnya ikhlas Maka pasti akan merasa senang dan tenang hatinya Sehingga apa yang kita lakukan ini Tidak akan putus Bahkan akan istiqomah Dilakukan dengan sungguh-sungguh Ikhlas itu tidak mengharapkan apa-apa Keseluruhan hidup Allah Paling tidak mengharapkan surga Walaupun mengharapkan dunia Dunia untuk ibadah kepada Allah Para ulama dulu Memberikan ciri-ciri orang ikhlas Orang ikhlas itu Kalau pun diberi pujian atau cacian sama saja Tidak ada artinya Dipuji tidak mata kenamahan Dicaci tidak mata kenoran Diberi imbalan Tidak diberi imbalan Tidak jadi harapan Dikasih syukur Tidak pun tidak apa-apa Orang ikhlas itu adalah selalu Mengedepankan Amalia Yang disertai dengan niat yang baik Karena Nabi mengatakan Inamal amalu biniat Amal itu bagaimana niat Kalau dia hijrahnya kepada Allah dan Rasul Maka akan sampai kepada Allah dan Rasul Kalau tujuannya dunia Atau tujuannya perempuan Maka niat itulah yang akan dia dapati Ingin dunia dikasih dunia Ingin nikah dikasih nikah Amal yang kita lakukan ini Tujuannya apa Itulah yang akan kita peroleh Nabi mengatakan Sesuatu yang paling aku takuti Di antara umatku adalah Syirik kecil Syirik tersembunyi Apa yang disebut syirik kecil dan tersembunyi Itulah yang disebutnya ria Ria itu artinya Sesuatu perbuatan Yang tidak semata-mata Karena Allah Ingin dilihat Dipuji oleh manusia Yang dikedepankan ada popularitas Sedangkan dalam ayat aku yang dikatakan Orang ikhlas itu adalah Kalau dia menafakkan hartanya Maka dia tidak akan berlebihan Kalaupun dia kikir Tidak akan berkelebihan Yang diberikan oleh tangan kanan Tangan kiri tidak tahu Itulah orang ikhlas Orang ikhlas itu Ibadahnya Lebih mengutamakan ibadah hopi Daripada ibadah jahat Seperti kiam mulai di waktu malam Dikir sepi menyendiri Supaya tidak dipandang Dilihat, dipuji Disebarkan Dan diketahui oleh orang lain Itulah orang ikhlas namanya Insya Allah Amal disertainya ikhlas Akan bermakna Akan berguna Akan bermanfaat Dan akan kekal dan abadi Istiqomah selamanya Wallahumma fiqh ilaqamitari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!